Ini yang parah ini Dimana Fir'aun menyembelih anak-anak mereka yang laki-laki Dan membiarkan hidup anak perempuan-perempuan mereka Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang merusak di muka bumi Allah Dan tahu cara bunuhnya Fir'aun Tahu cara bunuhnya, pernah dengar cara bunuhnya Dibawa ke sungai ini Kadang ditusuk, kadang disembelih depan ibunya Kemudian anak itu dibuang ke sungai Lebih kejam lagi terkadang dia bunuh itu anak Dengan mencelupkan atau menenggelamkan anak itu Dicelupin begini, diangkat lagi Dicelupin lagi, sampai mati Dibuang ke sungai Makanya Fir'aun matinya tenggelam Ulama membahas ini Kenapa Fir'aun matinya tenggelam? Karena sering menenggelamkan bayi Bismillahirrahmanirrahim Semangat semua insyaAllah Ramadak jumpa kita ini Kita akan membahas pada malam hari ini Tentang Nabiullah Musa Alayhi wa'ala nabina afdolussalatu wassalam Nabi Musa alayhi salatu wassalam Dilahirkan di Mesir Kalau orang Mesir Kalau orang Mesirnya bilangnya Masr Kalau bahasa di dalam Al-Qur'annya Misra Misra Orang Mesirnya bilangnya apa? Masr Kalau orang Indonesia ngomongnya apa? Mesir Pernah kesana belum Belum InsyaAllah bisa kesana InsyaAllah Amal sendal-sendalnya InsyaAllah Amin Ya salam Ya salam Ya salam itu Segenap para hadirin dan hadirat Rahimahkumullah Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam Dilahirkan di Mesir Di zaman kepemimpinan seorang Fir'aun yang zalim Bahkan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun ini Belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya Sampai mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi Na'udzubillah Amin Zalik Dan kisah ini sangat panjang Lebih panjang dari kisahnya Nabi Illa Yusuf alayhi salatu wassalam Lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran Mengisahkan kisah Nabi Musa Lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran Mengisahkan kisah Nabi Allah Musa alayhi salatu wassalam Di surat Al-Baqarah saja ada di beberapa tempat Nabi Musa alayhi salatu wassalam Adalah keturunan dari Bani Israel Keturunan Bani Israel Sehingga beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus untuk Bani Bani Israel Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel Bani Israel itu apa? Bani itu anak keturunan Israel Apa Israel? Kalau udah dikasih tau Lupe nih Bukan lupa nih namanya Kalau lupe gak inget tuh deh Apa ya? Israel Nama lain dari Nabi Ya'kob Nama lain dari Nabi Ya'kob Namanya apa? Israel Israel Makanya anak keturunan Nabi Ya'kob Dikatakan dengan sebutan Bani Israel Artinya anak keturunan Nabi Ya'kob Alayhi salatu wassalam Ada juga yang mengatakan bahwa Israel adalah bahasa Ibrani Israel Israel artinya hamba Il Tuhan Jadi kalau bahasa Arabnya Abdullah Hamba Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama malaikat itu Jibril Mikail Israfil Ya'kob 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 Nabi Musa adalah keturunan Nabi Ya'kob Sehingga beliau adalah Bani Israel Sebelumnya saya akan sebutkan nasab Nabi Musa Alayhi salatu wassalam Beliau adalah Musa 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 Ibn Ibn Imran Ayahnya namanya Imran Ibn Qahith Qahith Ibn 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 Nabi Ya'qub Alayhi Salatu Wasalam Ibn Nabi Ishaq Alayhi Salatu Wasalam Ibn Nabi Ibrahim Alayhim Wa ala Nabina Afdolussala Wasalam Coba ucapin Nabi Musa Nabi Musa Bin Imran Bin Qahith Tulisannya Qaf Alif H besar Tha Tha Ujungnya Tha Qahith Qahith Bin Azir Tulisannya Ayn Alif Zairat Boleh Boleh yang mau baca Azar Boleh yang mau baca Azir Boleh karena bukan bahasa Arab Saya tanya dengan beberapa guru saya Ini kita bacanya apa ini Ya terserah Untuk membaca Azar Atau Azir Karena bukan bahasa Arab Azir aja Biar kita bisa ngebedakan dengan Azar Azir Bin Lawi Siapa Lawi Kakaknya Nabi Yusuf Ya ulang lagi Ya ulang lagi deh Nabi Yusuf Lawi Kakaknya Nabi Yusuf Bin Nabi La Yaqub Nabi La Yaqub Bin Nabi La Ishaq Bin Nabi La Ibrahim Alaihim wa'ala Nabi Afdalus Salah Wassalam Segenap para hadirin dan hadirat Rahimakumullah Apabila kita Hendak menerangkan kisah Nabi La Musa Alayhi Salatu Wassalam Maka kita memulainya dari Surah Al-Qasas Surah apa? Al-Qasas Surat keberapa itu? Urutannya di dalam Al-Quranul Karim Keberapa? Ke 28 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Taasimim Hanya Allah yang mengetahui Tilka ayatul kitabin mubin Ini adalah ayat-ayat Terdapat dalam kitabullah Al-Quranul Karim Yang nyata Artinya Yang bisa membedakan Antara yang hak dan yang batin Natslu alayka min nabai Musa wa fir'auna bil haqq ni kawmi yu'minun Allah SWT nyatakan Kami hendak menceritakan Kami akan mengisahkan Kata Allah SWT Dan kami membacakan Alaika atas kamu Maksudnya kamu disitu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai penerima wahyu dari Allah Min nabai Dari sebagian Nabai Naba artinya berita yang besar Berita yang agung Berita yang mulia Khobar Bahasa Arab artinya kabar Tapi kalau sudah nabak Itu berita yang Berita yang agung Berita yang besar Amma yatasa'alun Anin naba'il azim Nah ini berita yang besar Min naba'i Musa Berita yang besar Berita yang agung Tentang siapa? Tentang Musa Nabi yang pernah diutus Oleh Allah SWT Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di Mesir Kepada Bani Israel Dan kepada Fir'aun Dan juga berita Tentang Fir'aun Antara Nabi Musa Dengan Fir'aun Antara yang hak Dengan yang Batil Batil Antara yang beriman Kepada Allah SWT Dengan yang Kafir Nah ini Mau dikisahkan ini Supaya lebih memilih Menjadi orang yang Beriman kepada Allah Lebih memilih Menjadi orang yang Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan sampai Menjadi orang-orang Yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bilhaqqi Dengan benar Bilhaq Dengan benar Qalal ulama Ja'al qur'anu Lius sahiha Hadihil akhto Didatangkan Al-Quran Oleh Allah SWT Untuk membenarkan Kisah-kisah yang selama ini Dipersalahkan oleh Kaum manusia Karena hawa nafsu mereka Atau kepentingan Politik mereka Datang di Quran Ini kisah yang benar Liqawmi yukminun Liqawmi yukminun Sallallahu Alaihi Wasallam Serta kitabnya Al-Quranul Karim Allahumma ja'alna Minal mu'minina Hakka Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang beriman Kepadamu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Kisah ini Diawali dengan Mengisahkan tentang Fir'aun Ayat keempat Surah Al-Qasas Inna Fir'aun Ala fil ardi Sesungguhnya Fir'aun Berbuat Sewenang-wenang Atau artinya Berbuat Zalim Menindas Dan segala-galanya Fir'aun Artinya Di bumi Mesir Di bumi Di Mesir Dan Fir'aun Menjadikan penduduk Di Mesir Yaitu Mereka Dalam keadaan Terpecah-pecah Artinya Dibuat Derajat Orang tinggal Mesir Yang paling Nomor satu Fir'aun Dan Dan siapa Dan keluarganya Baru bala tentaranya Baru suku Kipti Baru terus Dibikin apa Dibikin Berderajat Derajat Dan yang paling rendahnya Adalah Bani Bani Israel Padahal Bani Israel Saat itu adalah Keturunan Para Nabi Mereka Ditindas Oleh Fir'aun Dijadikan Keturunan Terendah Derajat Terendah Di Mesir Yastad'ifu Ta'ifatan Minhum Dimana Dengan Menindas Segolongan Dari mereka Maksudnya Mereka Disini Adalah Bani Bani Israel Padahal dulu Bani Israel Masuk Mesir Lewat siapa Ingat gak Kisahnya Bani Israel Dulu tinggalnya Dimana Di Kan'an Kan'an itu dimana Di Palestina Di luar negeri Iya betul Luar negeri Dimana Di Palestine Negerinya Namanya Al-Khalil Dulu tinggal disana Kan tinggal di Mesir Karena diundang oleh Oleh Nabiullah Yusuf A.S Ayahnya Keturunan Ayahnya Semua tinggal di Mesir Dijadikan orang mulia Nah ini Dari zaman ke zaman Ada perubahan Perubahan Pemimpin Ayahnya Menindas Bani Israel Ini yang parah Dimana Fir'aun Menyembeleh Anak-anak Mereka Yang laki-laki Dan Membiarkan hidup Anak Perempuan-perempuan Mereka Sesungguhnya Fir'aun Adalah orang yang Merusak Di muka Bumi Allah Siapa 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 Perusak Di bumi Allah Ha? Az-zalimu Orang-orang yang zalim Orang-orang yang zalim Itu yang suka Merusak Di bumi Allah Ya'kulun Nabiya Sallallahu Assalam Ittaku Thulma Fa'inna Thulma Thulmatun Yawm al-qiyama Wasfada Dari kezaliman Kezaliman adalah Kegelapan Di hari kiamat Semoga Allah Ampunin Dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Amin Ya rabbal Alamin Ya salam Bilang ya salam Ya salam Oh jok turu Ya apa ini Jadi para hadirin Dan hadirat sekalian Kenapa Fir'aun Sampai menyembelih Anak laki-laki Bani Israel Berawal Dari Sebuah Mimpi Berawal Dari sebuah Sebuah Mimpi Dan Tentang hal ini Dilewayatkan oleh As-suddi An-Abi Salih Wa-Abi Malik An-Ibni Abbas Wa-An-Murrah An-Ibni Mas'ud Wa-An-Unas Minas Sahabah Radiyallahu ta'alaanhum Banyak di kalangan Sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meriwayatkan Tentang hal ini Bahwa Inna Fir'aun Ra'a Fimanamih Pada suatu malam Fir'aun Dia melihat Dalam Dalam Tidurnya Dia melihat Dalam Dalam Tidurnya Artinya apa Mimpi Mimpinya Pada saat itu Keluar api Dari Baitul Maqdis Al-Masjidul Aqsa Al-Masjidul Aqsa Baitul Maqdis Keluar api Dari Baitul Maqdis Api itu Datang ke Mesir Ini mimpinya Fir'aun Api itu Datang ke Mesir Sesampainya Di Mesir Api itu Membakar Seluruh Istana Fir'aun Bahkan Membakar Seluruh Rumah Yang ada Di Mesir Kecuali Rumah Rumah Milik Bani Israel Tidak Ada Yang Kebakar Bani Israel Saat rumahnya Tidak Ada Yang Kebakar Itu Mimpinya Apa Fir'aun Begitu Dia bangun Tidur Dia Kumpulkan Ini Ahli Sihir Dia Kumpulkan Ahli Peramal Dia Kumpulkan Ahli Penafsir Mimpi Dia Kumpulkan Dia Open Ini Mimpinya Terjemahkan Kalian Kalian Harus Sepakat Terjemahkan Mimpi Maka Diterjemahin Sama Para Penafsir Mimpi Itu Dengan Mengatakan Fir'aun Ini Tanda Bahaya Untuk Kekuasaan Api Itu Keluar Dari Baitul Maqdis Berarti Akan Lahir Seorang Bayi Dari Bani Israel Karena Asal Mereka Dari Sana Akan Lahir Bayi Dari Bani Israel Dan Bayi Itu Akan Ada Di Mesir Dan Bayi Itulah Yang Akan Menjadi Pahlawan Bani Israel Yang Dapat Menghancurkan Engkau Dan Kerajaan Serta Sukumu Mimpi Itu Terjemahnya Dibenarkan Oleh Fir'aun Terjemahnya Dibenarkan Oleh Fir'aun Ya jadi Kejadiannya Kayak Begitu Ya salam Ya salam Karena Ini kan Api Keluarnya Dari Bayi Dul Baqdis Kemudian Membakar Mesir Kok Bani Israel Tidak Ada Yang Kena Api Itu Ini Bayi Yang Melahir Akan Keluar Dari Bani Israel Seorang Bayi Yang Menghancurkan Kerajaan Mua Fir'aun Semenjak Itulah Fir'aun Mengumpulkan Saat Itu Maksud Saya Fir'aun Langsung Mengumpulkan Para Pembesar Pembesar Kerajaan Dan Merapatkan Atau Memusyawarahkan Ini Gimana Yang Kita Harus Lakukan Apa Ini Kayak Bahasa Sekarang Meeting Langsung Meeting Dia Mau Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Mencegah Bayi Itu Hadir Akhirnya Mereka Putuskan Dan Diputuskan Oleh Keputusan Fir'aun Setiap Ada Bayi Laki-laki Dari Kalangan Bani Israel Yang Lahir Bunuh Dan Biarkan Bayi Perempuannya Itu Menjadi Keputusan Fir'aun Dan Akhirnya Dibunuh Setiap Ada Bayi Laki-laki Lahir Dari Bani Israel Di apa Dibunuh Tahu Cara Bunuhnya Fir'aun Tahu Cara Bunuhnya Pernah Dengar Cara Bunuhnya Dibawa Ke Sungai Nil Kadang Ditusuk Kadang Disembleh Depat Ibunya Kemudian Anak Itu Dibuang Ke Sungai Lebih Kejam Lagi Terkadang Dia Bunuh Itu Anak Dengan Mencelupkan Atau Menenggelamkan Anak Itu Dicelupin Begini Diangkat Lagi Dicelupin Lagi Sampai Mati Dibuang Ke Sungai Makanya Fir'aun Matinya Tenggelam Ulama Membahas Ini Kenapa Fir'aun Matinya Tenggelam Karena Sering Menenggelamkan Bayi Makanya Apa Kata Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Tidak 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 Lakukan Apa Yang Kamu Ingin Lakukan Apa Yang Kamu Lakukan Akan Ada Balasannya Makanya Lebih Baik Kita Banyak Berlaku Baik Supaya Kita Dapatnya Apa Kebaikan Zalim Dibalas Zalim Fir'aun Kenapa Matinya Tenggelam Karena Sering Nenggelamin Bayi Tapi Bukan Semua Orang Mati Tenggelam Karena Zalim Bukan Beda Lagi Kembali Ada Juga Orang Yang Matinya Tenggelam Tapi Huznul Khatimah Lain Lagi Ada Orang Yang Matinya Terbakar Tapi Huznul Khatimah Banyak Juga Tergantung Akhirnya Kayak Gimana Kalau Fir'aun Kan Tenggelam Tenggelam Diazab Kayak Zaman Dulu Banyak Orang Misalnya Berangkat Haji Niatnya Murni Karena Allah Naik Kapal Kalau Sampai Ada Kejadian Wafat Di Tengah Jalan Mati Apa Mati Syahid Itulah Lagi Ceritanya Saluh Nabi Muhammad Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alayhi Wa Ala Alih Akhirnya Satu Tahun Penuh Seperti Itu Dibunuh Anak Anak Laki Laki Bani Israel Banyak Orang Kecewa Yang Kecewa Bukan Hanya Bani Israel Itu Sudah Jelas Yang Kecewa Kecewa Suku Kipti Ini Kalau Semua Anak Bayi Laki Laki Kita Kita Bunuh Nanti Yang Jadi Pekerja Kasar Siapa Akhirnya Dengan Bahlul Firaun Bilan Keputusannya Dia bilang Sudah Satu Tahun Dibunuh Yang Tahun Depan Jangan Dibunuh Nanti Tahun Depan Bunuh Lagi Jadi Selang Sering Innalillahi Wa Innalillahi Rajul Ini Kerjaan Orang Melawan Takdir Tidak Bakal Bisa Buat Apa-apa Dengan Irodahnya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Dan Kami Hendak Memberikan Karunia Kata Allah Kepada Orang-orang Yang Tertindas Di Bumi Mesir Itu Dan Hendak Menjadikan Mereka Adalah Pemimpin Artinya Panutan Dalam Kebaikan Dan Menjadikan Mereka Orang-orang Yang Mewarisi Kerajaan Fir'an Itu surat Apa itu Ali Imran Ayat 26 Belum lama Ada orang Curah Semana Dia Dapat Jabatan Bagus Tiba-tiba Ada yang Gangguin Jabatannya Ada bilang Amalin Aja Ini Ayat Jadi Kita Jadi Orang Yang Ikhlas Yang Nyaman Kadang-kadang Orang Masalah Ada di Kantor Di Masalah Jabatan Nanti Khawatirkan Nanti Baca Ini Ayat Yang Banyak Tapi Tahu Maknanya Jadi Baca Dengan Meresapi Maknanya Nanti Aman Kita Posisi Dimana Kita Aman Kalau Sudah Kita Berpasrah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Sallu'ala Nabi Muhammad Allah Salli Wa sallim Mubarak Wa ala Wa numakina lahum Fil ardi Dan kami Akan Teguhkan Kedudukan Mereka Bani Israel Di Muka Bumi Artinya Di Negeri Mesir Dan Syam Dan Kami Akan Perlihatkan Kata Allah Kepada Fir'aun Kepada Haman Kepada Balat Tentara Mereka Dari Golongan Mereka Apa Yang Mereka Semua Khawatirkan Jadi Apa Yang Mereka Khawatirkan Bani Israel Bisa Besar Apa Kita Bakal Perlihatkan Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Inilah Orang-orang Yang Zalim Ujung-ujungnya Akan Dihinakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa Kita Amin Allah Merahmati Kita Amin Ya Rabbal Alamin Ya Salam Mana Suaranya Ya Salam Ya Salam Seramahnya Mesti Pakai Ya Salam Nanti Kalau pulang Ditanya Apa Isi Ceramahnya Ya Salam Telar Ayat Ketujuh Kita Masuk Kini Lahir Nabi Musa Alayhi Salatu Wassalam Kini Lahir Singkat Kisah Lahir Dari Rahim Seorang Ibu Istrinya Imran Tapi Bukan Imran Sayyidati Maryam Jaraknya Jauh Sama-sama Keluarga Imran Tapi Bukan Imran Sayyidati Maryam Bukan Ayahnya Sayyidati Maryam Lain lagi Istrinya Imran Ada Banyak Riwayat Ahli Kitab Di Antaranya Ada Yang Bilang Nama Ibunya Nabi Musa Ayari Kha Ayari Kha Tapi Wallahu Alam Pastinya Karena Al-Quran Tidak Menyebutkan Dan Hadis Sahih Tidak Menyebutkan Tapi Ada Di Dalam Kitab Qasasul Ambiya Libin Kathir Di Antara Riwayat Daripada Ahli Kitab Yang Mengatakan Namanya Ayari Kha Yari Kha Wa Awhayna Ila Ummi Musa Waktu Itu Ibunya Nabi Musa Lagi Ketakutan Ini Baru Melahirkan Nabi Musa Kalau Sampai Ketahuan Sama Tentaranya Fir'aun Di Dibunuh Karena Nabi Musa Lahir Dalam Kebijakan Fir'aun Membunuh Bayi Laki-laki Bani Israel Sedangkan Harun Nabi juga Nanti Kita Sampaikan Kisahnya Sedangkan Nabi Harun Lahir Dalam Tahun Yang Kebijakan Fir'aun Sedang Tidak Membunuh Bayi Laki-laki Makanya Harun Tidak Ada Kisah Kelahirannya Seperti Kelahirannya Nabi Musa Ini Kita Dengerin Kisah-kisah Kayak Gini Nanti Tauhid Kita Makin Kuat Iman Kita Makin Besar Dan Tinggi Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Terhindar Dari Penyakit Putus Asa Ini Lihat Wajah-wajah Orang Beriman Ya Salam Ya Salam Sudah Pengajian Besok Pekan depan Hadir Lagi Apa Ganti Sip Ini Nah Ganti Orang Terima Tidak Kalimat Kalimatnya Al-Qa'na Tapi Tidak Diartikan Dengan Wahyu Karena Wahyu Disampaikan Kepada Para Nabi Dan Tidak Ada Nabi Dari Golongan Wanita sehingga para ulama ahli tafsir sepakat memaknai kalimat itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan ibunya Nabi Musa artinya memberikan petunjuk jalan keselamatan untuk ibunya Nabi Musa caranya seperti apa? Wallahu'alam pokoknya petunjuk itu dipahami oleh ibunya Nabi Musa di ayat ketujuh ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang pertama susui bayimu itu susui dia Nabi Musa dari awal sudah dikenali susu ibunya itu yang pertama yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha khifti alaihi apabila kamu khawatir akan keselamatannya disini Nabi Musa alaihi salatu wassalam fa'alqihi fil yam maka lemparkan dia atau taruh dia dimana? al-yam di sungai maksudnya sungai disitu sungainya dimana? sungainya apa namanya? sungai Nil sungai Nil ada dimana? di Mesir di kota apa? di kota apa? eh ibu kota dimana? Cairo tapi ada sungai Nil gak di Cairo? ada sungai Nil gak di Cairo? ada sungai Nil sungai Nil jadid kejadian ini bukan di Cairo tapi di Luksor ente kalau ke Mesir jalan ke Luksor sungai Nilnya yang Luksor itu sungai Nil Qadim yang di Cairo sungai Nil jadid sungai Nil yang baru ibarat ibarat gini loh jangan ibarat ya udah gak usah ibarat gak jadi deh ya salam aja ya salam ya walhasil di Luksor bukan di Cairo di Cairo sungai Nil juga tapi bukan di Cairo ini Nabi Musa bukan sungai Nil yang Cairo tapi sungai Nil yang dimana? di Luksor di Luksor jaraknya jauh dari Cairo kayak kita lumayan juga antara kayak Jakarta Surabaya gitu kali ya kurang lebih ya Wallahu'alam saya waktu itu pernah ke Mesir Alhamdulillah nah kalau yang kejadian sungai Nil Cairo itu yang kejadian kejadian yang airnya musurut dikirim surat sama Saidina Umar Ibnul Khattab radiyallahu ta'ala anhu itu sungai Nil yang Cairo pernah dengar kan kisahnya itu Saidina Umar kan pernah dengar kan tentu kan pernah ceritain entaranya kapan-kapan fa'alqihi filyam filyam maka lemparkan dia atau taruhlah dia biarkan dia berada di sungai Nil yang di Luksor sekali lagi yang dimana? Luksor ini kerajaan Fir'aun dulu di Luksor bukan di Cairo kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan jadi ditaruh waktu itu Nabi Musa dimana? dipeti begitu ditaruh petinya di sungai Nil sudah dilepas ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam wala takhafi wala tahzani kamu jangan takut jangan khawatir akan keselamatan bayimu wala tahzani jangan kamu sedih berpisah dengan bayimu kemudian Allah katakan apa? inna radduhu ilaiki sesungguhnya kami bisa kembalikan bayi ini padamu dan kami jadikan bayimu ini salah satu dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala ulama berkata di ayat ini ada dua perintah ada dua larangan ada dua kabar gembira ayat tujuh nih ada dua apa? perintah ada dua larangan ada dua bisara kabar gembira dua perintah itu susui pertama dilemparkan ke sungai Nil itu perintah dua larangan jangan takut jangan sedih dua bisara dua kabar gembira apa? kita kembalikan sama kamu dan kita jadikan dia Rasul putus sama Allah ya salam ayat tujuh ini luar biasa dua perintah dua larangan dua bisara artinya apa disini kita bisa ambil pelajaran kalau kamu menjalankan perintah Allah dan kamu menjauhi larangan Allah kamu akan dapat kenapa? bisara kabar gembira siapa yang takwa sama Allah yang jalani perintah Allah yang jauhi larangan Allah Allah keluarin kesulitannya Allah kirimkan rizki tak terduga mau selalu gembira dalam hidup ya nurut yang patuh sama Allah perintahnya jalanin larangannya tinggalin ya salam itu ya salam itu masya Allah luar biasa akhirnya singkat kisah ini bayi ini berpisah dengan ibunya subhanallah bayi ini berpisah dengan ibunya mengalir dia di sungai Nil kemana arahnya bayi ini? singkat kisah ternyata arahnya keesokan harinya ini kan malam nih diremparnya malam paginya dia masuk ke tempat pemandian Asia pemandian siapa? Asia siapa Asia? istrinya Firaun dulu ada penceramah ibu-ibu marah katanya ustadznya begini ibu-ibu masya Allah salihah kayak istrinya Firaun ngambek ibu-ibu ustadz saya gak mau jadi istrinya Firaun bukan maksudnya kayak saya dati Asia lagi tuh ustadz iseng juga bilang kayak saya dati Asia ngomong kayak ya salam itu ya salam itu fal-taqatahu alu Firaun maka dipungutlah keesokan harinya oleh keluarga Firaun ada juga penafsiran yang mengatakan pembantu-pembantunya Firaun liyakuna lahum aduwa wahazana agar berakibat dia kepada mereka adalah sebagai apa? sebagai musuh dan kesedihan inna Firaun wahamana wajunudahuma Haman Haman ini kepercayaannya Firaun yang megang bala tentaranya Firaun sesungguhnya Firaun dan Haman dan tentara keduanya itu kanukhatiin kata Allah mereka semua adalah orang-orang yang salah mereka semua adalah orang-orang yang zalim yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan sekalikun punya tentara sekuat apapun kalau salah di mata Allah subhanahu wa ta'ala habis perkara hancur semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmati kita insyaAllah amin ya rabbal alamin singkat kisah ini bayi datang subhanallah begitu dilihat oleh Sayyidati Asia sebelumnya sebelumnya saya mau sampaikan dulu biar gak salah paham Asia ini siapa? Asia ini wanita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya kenapa dia mau jadi istrinya Fir'aun? tidak mau Asia bintu muzahim keluarga muzahim minal muwahidin termasuk orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla Fir'aun suka sama Asia selain dia cantik dia pintar dia punya kelebihan banyak kelebihan pokoknya Fir'aun mau jadikan dia pemaisuri kerajaan Asia menolak Asia bilang sama ayahnya tidak mungkin dia kafir ayah saya tidak mungkin mau sama dia kecuali dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Fir'aun bilang sama Pak muzahim ini ayahnya Asia dia bilang kalau putrimu tidak mau saya bunuh kalian semua dan Asia tetap saya paksa ke kerajaan kalau dia tidak mau saya bunuh kalian semua kamu, istrimu, anak-anakmu semua saya bunuh Asia tetap saya bawa demi menyelamatkan keluarganya dengan tekanan yang luar biasa daripada keluarganya terbunuh semua dia terima tapi disitu dia ada doa sama Allah subhanahu wa ta'ala disurat apa disurat At-Tahrim ayat 11 ada kalimat doa dari siapa? saya dati Asia doanya begini Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah ya Allah bangunkan untukku istana di surgamu ini orang tidak ada cinta dunia yang dia minta apa? surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia bilang begini wa najini dan selamatkanlah aku ya Allah min fir'aun wa amalihi dari fir'aun dan amalannya fir'aun amalannya fir'aun dan selamatkan aku dari kaum yang zalim keputusannya para hadirin karena doa tulus saydati Asia ini dia jadi pemaisuri fir'aun tapi fir'aun tidak bisa jangankan berhubungan dengan menyentuhnya tidak bisa bagaimana fir'aun tidak bisa menyentuhnya dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala memang ada banyak riwayat yang bilang begini-begini-begini pokoknya intinya fir'aun tidak bisa menyentuh Asia dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak pernah bisa menyentuh apalagi menyentuh mencubuhi Asia Allah jaga kesuciannya jadi Asia kembali ke rahmat Allah dalam keadaan gadis salu'alain nabi Muhammad ya salam bilang ya salam ya salam ya salam beres sudah ya nanti kita lanjutkan lagi kemudian begitu nabi Musa sampai Asia suka dengan nabi Musa tiba-tiba fir'aun bilang ini bayi bani Israel ini harus dibunuh bagaimana ini fir'aun tahu ini bayi bani Israel bagaimana cara Asia untuk menghalangi fir'aun membunuh nabi Musa dan bagaimana kekuasaan Allah terjadi saat itu nantikan pada episode selanjutnya ya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama salisapa tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.